Oh udah mulai Sekarang adalah tanggal 17 September 2021 Dan hari ini adalah hari Jumat Dan sekarang ini pukul 14.24 Atau lebih dikenal dengan setengah tiga Hari ini aku akan membahas sedikit tentang apa itu teknik sipil Tapi sebelum teman-teman mengetahui apa itu teknik sipil Teman-teman wajib tahu dulu dong siapa yang akan membawa ke materi Perkenalkan, nama ku Philbert Aku adalah mahasiswa pasca saryana S2 teknik sipil di ITS Jadi aku ingin membagikan apa yang aku dapatkan Selama aku berkuliah S1 hingga aku lulus selama 4 tahun Sebelum teman-teman masuk ke dunia perkulian Teman-teman itu harus tahu apa yang akan dipelajari di kuliah tersebut Hal ini berguna teman-teman karena itu akan mendukung keberlangsungan teman-teman Untuk bisa lulus di dunia perkulian Dan tentunya agar teman-teman tidak di DO atau teman-teman keluar di tengah jalan Tetapi jika teman-teman mau di DO atau mau keluar itu nggak apa-apa Dan itu adalah pilihan pribadi dari teman-teman Tapi aku berharap disini teman-teman bisa belajar mengetahui lebih dulu Karena kembali lagi waktu itu sungguh berharga teman-teman Banyak teman-temanku sendiri yang keluar dari teknik sipil Dan aku tanya kepada mereka kenapa mereka itu bisa keluar Alasan-alasan yang sering kutemui adalah bahwa mereka tidak cocok Yang kedua adalah mereka tidak tahu apa yang akan dipelajari dengan teknik sipil Dan ada yang mengira juga bahwa teknik sipil itu sama dengan arsitek Padahal itu sangat-sangat berbeda teman-teman Dan bahkan juga ada yang bilang teknik sipil itu nanti jadi PNS Ya walau bisa nanti teman-teman kerja di PUPR Tapi nggak gitu juga begitu Di vlog kali ini aku akan membagi video ini menjadi 3 bagian teman-teman Yang pertama aku akan membahas apa itu teknik sipil Yang kedua adalah cabang ilmu yang dipelajari Atau bagian-bagian ilmu yang termasuk dalam teknik sipil Dan yang ketiga adalah apa yang akan teman-teman pelajari selama 4 tahun Terkhususnya ini adalah pengalamanku selama aku berkuliah di sarjana S1 teman-teman Jadi video kali ini aku akan bongkar BONGKAR Semua tentang apa itu teknik sipil dari A sampai Z Di dunia perkulian Apa yang akan teman-teman alami selama 4 tahun Jadi pastikan teman-teman nonton dulu video kali ini sampai habis Dan jika kalian belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah Tolong ya Disini kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama Apa itu teknik sipil Disini aku mengambil definisi teknik sipil dari Kuiper Campus Kuiper Campus mengatakan bahwa Teknik sipil merupakan bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, perancangan, manufaktur, manajemen atau pengelolaan Dan konservasi dari beragam fasilitas Dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan teman-teman Bahasanya cukup rumit, aku ingin mensimpelkan apa yang dimaksud oleh Kuiper Campus tadi Teknik sipil itu adalah ilmu yang menjembatani apa yang telah dirancang di atas kertas untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan Bukan hanya sekedar dilaksanakan, tetapi juga ilmu yang meninjau apakah itu bermanfaat bagi masyarakat luas Dan apakah itu juga aman teman-teman Aman untuk dibangun, aman untuk jika ada sesuatu yang terjadi seperti gempa dan lain-lain Jadi teknik sipil itu memastikan semuanya dapat terlaksana dengan baik Melalui definisi tadi, teman-teman sudah melihat bahwa disini teknik sipil itu adalah bagaimana kita merealisasikannya di lapangan Membahas tentang bagian di awal tadi bahwa ada orang yang mengira bahwa arsitek itu sama dengan teknik sipil Itu beda teman-teman Yang membedakan arsitek dengan teknik sipil adalah arsitek itu lebih memperhatikan nilai estetika dari suatu unsur bangunan atau nilai keindahannya Contohnya disini arsitek membuat suatu desain yang indah dan teknik sipil itu menghitung apakah keindahan tersebut seperti kolomnya, baloknya bisa direalisasikan Oke kalian baru mengerti sedikit tentang teknik sipil, kongras dulu Ya kira-kira seperti itu kita langsung lanjut ke bagian kedua yaitu cabang ilmu dari teknik sipil Teknik sipil itu dibagi menjadi 5 bagian Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah keairan, yang ketiga adalah geoteknik, yang keempat adalah transportasi, dan yang kelima adalah manajemen konstruksi Hanya satu aja teman-teman yang tidak ada di ilmu teknik sipil, apa itu? Udara Kalau ada udara namanya jadi avatar dong Disini aku akan bahas apa yang dipelajari dari 5 cabang tersebut Yang dimana teman-teman ingat 5 cabang ini adalah masih dari teknik sipil Yang pertama adalah struktur Struktur ini teman-teman bisa lihat di rumah kalian atau di gedung Bahwa struktur ini biasanya berupa balok dan kolom Tapi di bagian struktur bangunan tertentu seperti high-rise building itu sudah membuat tentang sheer wall Mungkin teman-teman masih bingung apa itu balok, apa itu kolom Contoh yang mungkin teman-teman pasti tahu adalah fondasi Kita akan mendesain seperti berapa besar sih ukurannya, seberapa banyak tulangan yang akan dipakai Tulangan itu adalah besinya Jadi setiap struktur itu bukan hanya beton, tapi kita juga akan memasukkan besi di dalamnya Itulah yang akan dipelajari di bagian teknik sipil cebang struktur Yang kedua adalah keairan Di bidang keairan ini teman-teman akan belajar Contohnya yang teman-teman bisa temui adalah curah hujan Kita akan menghitung curah hujan yang turun ke bumi berapa Nanti disitu air yang meresap ke tanah ada seberapa banyak Dan debit limpasan yang akan ada di permukaan itu berapa Jadi kita bisa mengetahui apakah terjadi banjir atau tidak Dan kita akan meninjau dengan sistem drainase yang ada apakah sudah cukup atau belum Selain itu di bidang keairan ini teman-teman akan mempelajari apa itu bendungan, apa itu bendung, apa itu hidrolika, apa itu hidrologi, dan lain sebagainya Bisa dibilang bahwa di keairan ini teman-teman akan belajar tentang keairan pastinya Yang ketiga adalah geoteknik Di geoteknik ini kita akan mempelajari tentang fondasi tentang tanah Tapi kalau teman-teman memperhatikan Walaupun geoteknik belajar tentang fondasi Di struktur pun juga belajar tentang fondasi Tapi disini yang membedakan adalah di struktur itu kita lebih ke arah pendimensiannya teman-teman Soal berapa besar ukuran fondasinya Di geoteknik ini kita akan mempelajari bagaimana sih respon perilaku tanah ketika dibebani Seperti apakah daya dukung tanahnya itu sudah cukup Dan beberapa lapisan tanah Jadi kita ingin menancapkan fondasi kita di lapisan tanah yang mana Karena tanah itu berlapis-lapis teman, tidak hanya satu Contoh lainnya yang teman-teman mungkin dapat temui di kehidupan sehari-hari adalah longsor Longsor itu ditinjau oleh orang geoteknik Jadi kita bisa memperhitungkan apakah terjadinya longsor atau tidak Yang keempat adalah transportasi Teman-teman pasti tahu lah transportasi itu apa Dan transportasi ini uniknya adalah masuk di teknis sipil Di transportasi ini teman-teman akan mempelajari seperti arus lalu wintas Contohnya adalah yang paling simple adalah lampu merah loh teman-teman Lampu merah itu ada perhitungannya Seberapa lama sih lampu merah itu akan menyala Lampu hijau itu akan menyala Dan lampu oran itu akan menyala Dan itu diperhitungkan oleh orang transportasi Contoh lainnya adalah di depan rumah kita Contohnya aspal Aspal itu bukan hanya langsung kita kerjakan Tapi aspal itu ada mutunya teman-teman Ada perhitungannya Selain itu adalah landasan pacu pesawat Itu juga ada perhitungannya loh teman-teman Karena beban pesawat itu besar Dan itu tidak bisa asal diolah Dan itu ditinjau oleh orang transportasi Yang terakhir adalah manajemen konstruksi Teknik sipil pun walaupun kata orang banyak hitungannya Ternyata di teknik sipil pun kita belajar manajemen loh teman-teman Contohnya disini kita akan mempelajari Bagaimana sih mengestimasi biaya proyek Bagaimana penjatuhan proyek Bagaimana kita mengambil suatu respon keputusan Apabila terjadi sesuatu di proyek Atau bahkan yang penting adalah metode konstruksi Bagaimana cara kita merealisasikan Bagaimana cara kita melaksanakan Selain itu di manajemen konstruksi ini Teman-teman akan membahas tentang Biaya mutu waktu dan safety Yang dimana itu akan menjadi sebuah acuan Untuk merealisasikan lapangannya Terhadap biayanya tadi Apakah sangat mahal atau sangat murah Mutunya apakah mutunya baik atau mutunya buruk Waktunya apakah akan terlambat atau tidak terlambat Dan yang terakhir adalah safety Dan kita tidak mau doang terjadi Suatu insiden yang tidak diinginkan Maka dari itu manajemen konstruksi kita mempelajarinya Selanjutnya adalah bagian yang ketiga Disini aku akan membahas Apa yang teman-teman mempelajari Selama 4 tahun berkuliah di teknik sipil Tahun pertama teman-teman akan banyak menemui Pelajaran-pelajaran SMA Contohnya seperti matematika dasar Kimia dasar Dan fisika dasar Walaupun semua yang masih dasar Tapi lebih mantep lagi Lebih solid lagi teman-teman Tapi gak usah takut teman-teman tentang perkuliahan di teknik sipil Karena disini teman-teman nanti akan terbiasa Bagaimana berkuliah di teknik sipil Selain itu di tahun pertama ini teman-teman juga akan mulai dikenalkan tentang konsep di teknik sipil Teman-teman akan menemui seperti matakuya analisa struktur Atau statika Atau yang biasa dikenal dengan mekanika teknik Apa itu mekanika teknik? Mekanika teknik itu simpelnya adalah Ketika suatu elemen itu dibebani Maka gaya dari struktur tersebut akan berapa Dan gaya itu akan kita perhitungkan untuk mendesain struktur Seperti dari baja, beton, maupun kayu Teman-teman juga akan mempelajari seperti mekanika tanah Mekanika fluida Dan gambar teknik Nah mungkin teman-teman udah tau nih gambar teknik itu seperti apa Ya gambar teknik itu singkatnya seperti teman-teman menggambar Tapi bukan di auto-cat loh teman-teman Biasanya di tahun pertama itu teman-teman mulai dikenalkan untuk menggambar tangan Lalu setelah itu nanti semester 2 Itu teman-teman mulai memasuki auto-cat Dan yang terakhir itu tadi adalah teknologi bahan bangunan Disini teman-teman mulai mengenal apa itu bahan bangunan yang digunakan di teknik sipil Seperti contohnya adalah beton, baja, aspal, batu bata dan lain-lain Dan itu akan dipelajari semuanya di tahun pertama Selanjutnya adalah tahun ke-2 dan tahun ke-3 Di tahun ke-2 dan tahun ke-3 ini lebih asik teman-teman Dimana teman-teman sudah memasuki dunia teknik sipil yang sebenarnya Seperti contohnya adalah seperti tadi yang aku sebutkan Bahwa kita akan mendesain seperti struktur beton, baja, maupun kayu Tapi teman-teman dalam perkulian ini Desain struktur beton itu tidak hanya satu loh teman-teman Contohnya di tempatku sendiri berkuliah Desain struktur beton itu dibagi menjadi 3 Desain struktur beton 1, 2, maupun 3 Struktur bajanya pun juga sama, baja 1 dan baja 2 Ada juga struktur kayu Selain itu teman-teman juga akan belajar dari geoteknik Seperti desain fondasi Atau dari transportasi Seperti bagaimana kita cara mendesain jalan yang baik dan benar Dan yang terakhir teman-teman akan belajar tentang manajemen konstruksi Manajemen konstruksi itu seperti yang aku sebutkan tadi di awal Bahwa akan mempelajari tentang seperti estimasi biaya, penjatuhan proyek, atau metode konstruksi yang digunakan Untuk tambahan di semester 1, 2, dan 3 Itu teman-teman masih banyak menemukan tentang praktikum Praktikum itu seperti apa kak? Nah itu mungkin kalian banyak bertanya Praktikum ini rame sebenarnya Bahwa kita benar-benar langsung ke laboratorium Kita langsung mengolah atau mencoba membuat Contohnya disini adalah buat beton Disini kita akan membuat beton Kita masukkan di silinder Ada silinder 15, diameternya tinggi 30 Contoh lainnya adalah kita membuat asfal Bagaimana sih cara membuat asfal yang benar? Atau kita klep air Disini kita bisa melakukan simulasi tentang hujan yang terjadi di bumi Seperti itu teman-teman Dan yang terakhir adalah tahun keempat Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Di tahun keempat ini adalah tahun terakhir teman-teman berkuliah Di tahun keempat ini biasanya kita itu dijuruskan lagi ke penjurusan yang lebih dalam Contohnya kan tadi ada 5 Struktur, keairan, bioteknik, manajemen konstruksi, dan transportasi Nah teman-teman bisa memilih spesialisasi di bidang itu Lalu ketika teman-teman memilih Itu teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan Di mata kuliah pilihan ini teman-teman bisa mengambil Contohnya aku mengambil penjurusan struktur Aku belajar tentang desain struktur beton 4 Beton 4 itu di tempatku sendiri adalah belajar tentang Bagaimana kita mendesain beton pre-stress Dan itu tidak semua mahasiswa wajib mengambil itu Kan namanya pilihan Selanjutnya di tahun keempat ini teman-teman akan belajar tentang Magang atau kerja praktek Yang membedakan magang dan kerja praktek itu adalah durasinya teman-teman Kalau kerja praktek itu biasanya 2 bulan Kalau magang itu bisa sampai 4 bulan sampai 6 bulan Tetapi biasanya di beberapa universitas Itu kerja praktek itu digandengkan dengan kita membuat suatu jurnal penelitian Kalau di magang itu kita lebih ke magangnya Jadi kita langsung kerja mencoba di suatu perusahaan Selanjutnya teman-teman pasti tahu adalah skripsi Di skripsi ini teman-teman akan bebas memilih tentang penelitian yang akan teman-teman pilih Tetapi biasanya kita akan mencari suatu dosen pemimbing Yang dimana dosen pemimbing itu sudah ahli di bidangnya Contohnya misalkan teman-teman mengambil skripsi tentang beton prestes atau pratega Nah itu teman-teman pilihlah dosen yang sudah berpengalaman di bidang itu Dan teman-teman nanti pastinya akan dibimbing Jadi teman-teman tak usah takut untuk skripsi Karena aku yakin teman-teman juga pasti akan bisa melewatinya Dan tidak sesulit seperti yang dibayangkan Asal teman-teman satu aja kuncinya yaitu teman-teman harus kerjain terus Walaupun pelan-pelan Aku tahu itu sulit tapi aku yakin kalian pasti bisa Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian Dan tentunya agar kalian juga tidak salah jurusan Jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanyakan lewat kolom komentar di bawah Jika kalian suka silahkan klik tombol like Dan jika kalian ingin bagikan silahkan bagikan ke teman kalian Dan klik tombol share di bawah Dan jangan lupa klik subscribe ya Ya sekian dari video kali ini Aku Philbert Chai Che Jangan lupa klik tombol share